Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam reikasan pelajaran sekolah sabat Pelajaran yang ke delapan dengan judul Melayani seperti Kristus Ayat apalannya tertulis dalam Matius fasal yang ke-9 ayat yang ke-36 Melihat orang bajak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus senang memperhatikan orang dan sangat tertarik pada keprihatinan dan kebutuhan mereka Daripada kebutuhannya sendiri Ia adalah pelayan yang berbelas kasihan Dia memenuhi kebutuhan fisik Mental dan emosional orang-orang di sekitarnya Sehingga hati mereka terbuka Terhadap kebenaran rohani Yang diajarkannya Dan perlu kita ketahui juga bahwa Pada saat Yesus menyembuhkan orang kusta Mencelikan mata orang buta Membuka telinga yang tuli Membebaskan orang yang kerasukan Memberi makan yang lapar Dan merawat yang membutuhkan Hati mereka tersentuh dan kehidupan diubahkan Ketika orang melihat perhatian Yesus yang tulus Mereka terbuka terhadap kebenaran rohani yang Yesus ajarkan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Metode Yesus saja yang akan memberi keberhasilan Sejati dalam menjangkau manusia Almasi bergaul dengan manusia Sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka Yang menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka Melayani kebutuhan mereka Memenangkan kepercayaan mereka Lalu ia memanggil mereka Ikutlah aku Saudara-saudaraku yang perlu kita perhatikan Di dalam pelajaran sekolah sabat Sepanjang pekan ini Yaitu bagaimana sikap Yesus untuk orang lain Di dalam Johannes 8.12 dikatakan Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikuti aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Kritik yang dilakukan oleh para pemukagama pada Yesus adalah Pertama Bahwa Yesus menerima para orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan mereka Ini luar biasa Menerima orang yang berdosa Itu tidak mudah Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Tetapi Yesus mau menerima mereka Karena Yesus ingin menyelamatkan mereka Yang kedua Mereka menggerutu karena Yesus bersekutu dengan orang fasik Wajar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Apakah saudara senang jika seorang pendeta berteman bersahabat dengan orang-orang fasik ketika engkau melihat hal itu terjadi Boleh saja kau akan bertanya bagaimana mungkin seorang yang dimana dipandang oleh jemaat tetapi dia mau bergaul dengan orang-orang fasik tetapi Yesus dia benar-benar ingin menyelamatkan bukan orang yang benar saja tetapi seorang yang penuh dengan dosa Saudara-saudara pendangan para pemuka agama tentang agama lebih merupakan keterasingan daripada keterlibatan Agama, ahli-ahli taurat, orang-orang farisi dan sanuki adalah salah satu penghindaran terkontaminasi dari dosa Alasan Yesus Kristus berbeda dengan mereka Jelas yaitu Yesus datang untuk memanggil orang berdosa agar bertobat Bukan untuk benar Lalu Yesus datang ke dunia untuk menebus orang berdosa Bukan menghindarinya Yesus adalah terang dunia yang mengusir kegelapan dosa Itulah kehadiran Yesus bagi manusia yang berdosa Sikap Yesus untuk orang lain di dalam Matius 5 E 13 dan 14 dijelaskan bahwa Sebagai garam dan terang dunia Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan manusia yang dia jumpai Lalu kita harus menjadi garam yang dapat menunjukkan teladan yang saleh di dalam dunia Dan harus melawan kebebrokan moral dan kecurangan yang nyata di masyarakat Kita harus menjadi terang yang menerangi setiap orang dan menuntun mereka kepada terang Kristus Yesus datang ke dunia ini menjadi terang agar setiap orang yang percaya tidak lagi tinggal di dalam kegelapan Dan sebagai anak-anak terang hendaklah kita tiada beraib dan tiada bernoda Tidak bercelah di tengah dunia ini Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Terang tidak menghindari kegelapan tetapi bersinar dalam kegelapan Tidak terpisah dari kegelapan Namun menembus kegelapan dan membuat kegelapan itu menjadi terang Para pengikut Yesus dikatakan harus menembus kegelapan dunia ini Di lingkungan desa, kampung, dan kota mereka untuk meneranginya dengan kemuliaan Allah Bagaimana perlakuan Yesus terhadap orang lain? Di dalam kolose empat ayat yang kenal dikatakan Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus menjawab kepada setiap orang Saudara-saudara Yesus ingin agar manusia dapat menunjukkan kualitas iman dan melakukan yang terbaik dari dirinya Yesus memberi teladan bagi kita bahwa dalam menghadapi situasi yang menantang sekalipun Yesus menanggapinya dengan anggun Kata-kata Yesus yang ramah menyentuh hati setiap orang Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Yohanes 1 ayat 17 Saudara-saudaraku di dalam pelajaran ini Yesus memiliki kemampuan untuk mengeluarkan yang terbaik dari manusia ketika Yesus berkata Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Kita harus mencari hal-hal yang baik pada orang yang ada di sekitar kita Dan memberitahukan kepada mereka bahwa kita menghargai mereka Kata-kata kita haruslah memberi semangat penuh rahmat dan membangkitkan hal-hal positif pada orang lain Dan kita diminta saudara-saudara supaya kita memiliki belas kasihan Sehingga ia dengan hati-hati tidak akan mematakan seseorang yang baru saja datang dekat iman Atau untuk memandamkan bara iman di hati mereka Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita senang dengan pelajaran hari ini Di mana Yesus berperan luar biasa memberikan contoh kepada kita Pelayanan penyembuhan Yesus di dalam Matthew 9 ayat yang kedua Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Percayalah hai anakku dosamu sudah diampuni Metode penginjilan Yesus yang berkuasa dinyatakan melalui kehidupannya yang dinamis Yaitu pertama setiap hari bergaul dengan orang-orang memiliki semua jenis kebutuhan Fisik, metal, emosional, dan spiritualnya Yang kedua menunjukkan kependulian terhadap kesepian, kesedihan, kepedian hati orang-orang Dan yang berikutnya adalah menunjukkan simpati yang membangkitkan sukacita, harapan, dan impian mereka Lalu melayani kebutuhan kehidupan yang dirasakan orang-orang Dan Yesus memenuhi kebutuhan mereka yang terdalam Dan kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan akan hubungan pribadi Serta rekonsiliasi dengan Tuhan Dan kesadaran bahwa kehidupan mereka memiliki makna abadi Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus melayani kebutuhan fisik orang sakit Yang terbaring selama 38 tahun di samping kolam Dan menyembuhkannya Yesus memberi makan 5000 orang Kasih alam memotivasi kita Untuk peduli pada kesejahteraan fisik Emosional dan rohani seseorang Untuk menuntun mereka kepada Yesus Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Di dalam pelayanan penyembuhan Yesus Mari kita lihat bagaimana dia menggabungkan tiga hal Pertama pengajaran Mengajarkan kebenaran tentang hal kerajaan sorga Melalui kelompok-kelompok kecil Yang kedua khotbah Mengkotbahkan tentang kasih alam dan rencana penembusan Kristus Dan yang ketiga adalah penyembuhan Membebaskan orang-orang dari penyakit yang sedang mereka derita Sementara Yesus membagikan asas-asas kekal Agar kita semua dapat hidup Dengan makna dan tujuan serta hidup Dalam segala kelimpahan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Tujuan kedatangannya ke dunia adalah untuk mengkotbahkan Injil Dan datang dalam misi penembusan Yesus tidak puas hanya menyembuhkan penyakit fisik Tetapi orang-orang dapat menerima karunia kehidupan kita Yesus berkata Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan Yang hilang Lukas 9 ayat 10 Bagaimana yang dimaksud dengan yang terpenting bagi Yesus Jeremia 30 ayat 17 dikatakan Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu Aku akan mengobati luka-lukamu Demikianlah firman Tuhan Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya Ada beberapa pesan penting Yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Yaitu tentang peristiwa kehancuran Jerusalem dan hari-hari sebelum kedatangannya Berikutnya pentingnya mempersiapkan karakter yang benar-benar sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua Pentingnya dengan setia menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita masing-masing Dan pentingnya menjaga status kekristelan yang sejati di dalam diri kita masing-masing Dalam kehidupan kita sehari-hari Dan lebih lanjut dikatakan Yesus menggambarkan kristian yang sejati sebagai berikut Pertama Ada rasa lapar dan awus yang tersembunyi bagi Yesus dalam jiwa umat manusia yang ingin dipuaskan Kita semua adalah orang asing yang merindukan rumah sampai kita menemukan identitas sejati kita di dalam Kristus Kita telanjang secara rohani sampai berpakaian dengan kebenarannya Dan kondisi manusia adalah sebagai orang yang sakit parah Dan Yesus adalah obat penyakit jiwa kita yang penuh dosa yang sangat mematikan Dikatakan sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu aku akan memobati luka-lukamu Demikianlah firman Tuhan Jeremia 30 ayat 17 Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Renak inspirasi dari hamba Tuhan Ellen Jowai Dalam bukunya seri membina keluarga cilid yang keempat halaman 124 Dikatakan demikian Banyak orang yang tidak beriman kepada Allah dan telah kehilangan kepercayaan pada manusia Tetapi mereka masih menghargai tindakan-tindakan simpati dan pertolongan Sementara mereka memperhatikan seorang tidak terdorong oleh pujian duniawi Atau upah datang ke rumah mereka Untuk melayani orang sakit Memberi makan orang yang lapar Memberi pakaian kepada yang telancang Menghibur yang susah Dan dengan lemah-lembut mengarahkan pandangan mereka semua kepada dia Yang oleh kasih dan belas kasihannya Pekerja manusia itu hanyalah sekedar utusan Manakala mereka melihat hal ini Hati mereka terjama Rasa bersyukur pun tunggu Iman dikorban kobarkan Mereka menyadari bahwa Allah memelihara mereka Dan mereka siap mendengar Sementara firmannya dibukakan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pelajaran hari ini Yang sudah kita bacakan dan dengar Sebagai kesimpulan Di pelajaran yang ke-8 ini Dikatakan Pelayanan Yesus tidak mementingkan diri Telah membuka hati Menghancurkan persangka Dan menciptakan penerimaan terhadap Injil Gereja adalah tubuh Kristus Yang memenuhi kebutuhan kasih di mana saja Kristus mengutus kita ke dalam Mana saja Dan kita diutus ke dalam komunitas kita Untuk membuat perbedaan dalam namanya Dan Yesus bukan hanya melayani kebutuhan yang dirasakan Di mana orang banyak demi penciptaan gereja Kristus Tujuan hidup Yesus adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Semoga Tuhan yang memberkati kita Tuhan yang menolong kita Untuk kita bisa menjadi saluran berkat kepada orang lain Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih Oleh karena sukacita engkau berikan bagi kami pada hari ini Dimana kami sudah membacakan dan mendengarkan Pelajaran sekolah sahabat dengan ringkas Biarlah kiranya Tuhan engkau sanggupkan kami Untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain Ampuni dosa-dosa kami Sucikan hati kami Engkau berkati Tuhan seluruh pemirsa di manapun mereka berada Apabila ada yang sakit engkau sembuhkan mereka Tuhan Yang lemah iman engkau kuatkan dan tegukan dalam nama isu kami berdoa Dan mengucap syukur haleluya Amin Terima kasih